Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Kemudian bentuk tabelnya adalah tabel dua arah, seperti pada konsep penentuan solusi pertama minggu lalu. Jadi nanti yang kita gunakan adalah notasi ini, CBVB inverse. Cuman di sini ada sifat istimewa untuk kasus transportasi. Mengingat pada model transportasi itu ada M sumber dan N tujuan. Kalau digabung ada M kendala sumber dan N kendala tujuan, sehingga totalnya ada M plus N. Nah, ingat ya, pada konsep dual, CBVB inverse itu kalau pada konsep dual adalah solusi dari Y1 sampai YM, kalau kamu ingat, di mana masing-masing ini berhubungan dengan kendala. Nilai kendala. Nah, di kasus transportasi kita meminjam definisi itu. Jadi CBVB inverse juga dipakai untuk merujuk kepada kendala. Ya, kendala yang sebanyak M plus N. Tapi nanti di sini yang saling bebas dari M plus N kendala itu hanya M plus N minus 1. Ingat, jadi maksudnya, jika kita mengalokasikan solusi-solusi itu ketika tinggal satu saja, yang satu itu tidak bebaskan, terpaksa gitu ya. Jadi di sini yang dibuat, dicari solusinya itu hanya yang M plus N minus 1. Yang satu disetting sama dengan 0. Nah, ini saya tuliskan U1 yang disama dengan K0, seolah-olah kendala pertama nanti yang disama dengan K0, solusinya. Tapi nanti bisa jadi tidak seperti ini. Jadi, ketika kamu berhubungan dengan dual, kendala pertama itu value-nya Y1, kendala Y2, Y2, sampai dengan YM. Lengkap disebutkan ada semua. Nah, kalau mengikuti konsep itu, seharusnya CBVB inverse pada kasus dual juga disebutkan semua. Nah, di sini ada dua kelompok, U1 sampai UM yang berhubungan dengan kendala sumber atau supply, P1 sampai VN, kendala yang berhubungan dengan tujuan atau demand. Seharusnya kalau menerukan kasus dual ini kan harus lengkap ya, U1 sampai UM, P1 sampai VN ditaruh seperti ini. Nah, ini sehubungan dengan sifat yang satu itu tidak bebas, maka di sini salah satunya di nolkan. Nah, yang jadi yang dicari solusinya adalah sisanya saja. Jadi, ini nanti akan contoh ya, misalkan di contoh kemarin power pole, kamu punya M-nya 3, M-nya juga 4 ya, M-nya 4, ada 7 kendala, maka nanti yang di sini cuma ada 6. Salah satunya di nolkan, di contoh saya, sebagian besar saya mengenolkan yang pertama, U bagi kendala pertama, U1. Tapi nanti akan ada penjelasan, mungkin lanjut ya. Saya bisa sampaikan suatu sesi diskusi, tidak selamanya harus U1 yang di nolkan. Oke, coba lihat contoh pada kasus power pole yang kita pakai minggu lalu. Ya, bagaimana bentuk dari baris nolnya yang berhubungan dengan koefisien baris nol dengan notasi matrix, itu khusus karena kita memanfaatkan strukturnya yang istimewa di sini. Abaikan fungsi objektif, abaikan ini ya. Nah, lihat, saya hanya menuliskan yang ini. Karena ada 3 sumber 4 tujuan, variabelnya sebanyak kombinasi, 3 x 4 sebanyak 12, x11 sampai x34. Ini sudah saya taruh, ini seperti kita menuliskan tablu yang konsep tablu pemrograman linier biasa, bukan yang transportasi. Ini saya pinjam sebagai perantaraan untuk menunjukkan kolom-kolomnya. Kemudian kendala yang berhubungan dengan supply, x11, x12, x3, x14, saya tulis di sini 1 semua, yang ini 0. Baris kedua, kendala kedua, yang 1 di bagian sini, yang lain 0. Baris ketiga, yang 1 di bagian sini, yang lain 0. Sedangkan yang bawah, kendala demand, itu gantian. Ini 1, 1, 1, 1 gitu ya posisinya, yang ini 1, 1, 1, 1, 1, bawahnya juga begitu. Selainnya 0, karena memang tidak ada di situ. Nah, 1 kolom inilah yang nanti yang kita pakai sebagai A1, 1. Yang ini kita pakai sebagai A1, 2. A1, 3 sampai yang terakhir, kolom A3, 4 yang berhubungan dengan koefisien kendala bagi variabel yang bersangkutan. Jadi kalau saya bilang A3, 2, ini adalah koefisien di dalam kendala bagi x3, 2. Oke, seperti itu ya. Oke, sehingga ketika saya ingin menuliskan baris koefisien, baris 0 bagi masalah simplex transportasi, tadi kalian sudah saya kenalkan dengan CB, VB inverse, yang secara khusus bentuknya. Di sini berisi, apa, variabel yang berhubungan dengan kendala-kendala suplai, U, kendala-kendala diman, V, yang kendala diman di contoh saya ini saya buat lengkap, ada semua V1 sampai VN, yang kendala suplai itu hanya U2 sampai UM, U1-nya kita nolkan. Dengan alasan yang tadi, ya, yang bebas itu hanya sebanyak M plus N minus 1. Kemudian disambung, kalau kamu masih ingat, ya, di simplex biasa, C, J sama dengan CB, VB inverse, A, J, min, C, J. Ini koefisien baris 0. Sama, cuma sekarang karena variabel kita itu indeksnya 2. Jadi disini, CB, VB inverse, A-nya jadi A, I, J, J-nya jadi C, I, J. Ini C bar, atasnya juga C, I, J. Oke, yang nanti untuk B, V harus sama dengan 0. Seperti biasa, seperti yang kemarin. Untuk N, B, V tidak sama dengan 0, bisa positif, bisa negatif, ya. Kemudian, khusus untuk kasus power co akan saya ilustrasikan. Apa sih bentuk khusus dari CB, VB inverse, A, I, J, min, C, J disini. Kalau kamu ingat, tadi di depan sudah saya tunjukkan A, I, J, strukturnya, ya. Selalu istimewa, ada nilai 1 di bagian itu, 0 di lain-lainnya. Selalu begitu, kan, ya. Nah, sekarang, untuk CB, VB inverse sudah saya kenalkan. Kalau tadi ada M-nya 3, N-nya 4, ini yang kita pakai U2, U3, U4, V1, V2, V3. Oke, lengkap. Kemudian, kalau kamu cek lagi di tabel yang saya buat tadi, A11, ya, baris pertama, seharusnya bernilai 1 pada baris pertama, disini, A11. Kemudian, di baris kedua nggak ada, karena kendala kedua nggak ada, X11. Baris 3 nggak ada, baris 4 nggak ada. Ada lagi satu-satu di kendala destination, kendala tujuan, kendala demand. Ya, baru ada angka 1 di situ. Cek di tabel saya yang tadi. Apa tabel yang tadi. Nah, berhubung, disini, U1 dienolkan, seluruh koefisien yang memuat bilangan di baris 1, itu tidak dipakai. Ya, jadi munculnya langsung ini, yang ada di baris 2, baris 3, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang, untuk A11, karena baris 1 tadi sudah dihilangkan, angka 1-nya hanya muncul di kendala, baris kendala demand, yang baris kendala supply nggak ada. Ya. Tetap saya tulis, dikurangi C11, C11 itu cek di koefisiennya X11, ya. Di fungsi objektif, ada C11, X11, berapa besarannya? 8. Oke. Nah, sehingga, untuk C bar 11 ini, ya, ketika CBVB inverse ini dikalikan dengan vektor kolom ini, ketemu 1 hanya pada V1. Ya. Di hasilnya V1-8. Oke. Kemudian, yang X22, contoh. Nah, kalau X22 ini baru ada. Tadi kan, X22 itu munculnya di baris supply yang kedua. Ini satu. Ya. Langsung di atas sendiri, karena yang baris pertama kan kita abaikan. Langsung ada. Baris 2, baris 3, baris 4 nggak ada. Ya. Baris kendala tujuan juga tidak memuat X22 untuk yang pertama, baru ada ketika yang di kendala berikutnya. 1, 0. Ya. Dan itu nanti akan bersesuaian dengan perkalian ini. U2-nya kena. 34 enggak. V1 enggak. V2-nya kena. Ya. Sehingga ketika kita lengkapi dengan C22, kalau kamu cek di fungsi objektif, C22 itu bunyinya 12. Maka bunyinya adalah U2 plus C2 min 12. Ya. Dan seterusnya, ini saya kasih contoh lagi, bisa kamu cek sendiri, ya. Ini A31. A31 nanti satunya ada di kendala ketiga, ya. Sama kendala demand yang pertama. Ya. Ya. Ini kendala demand yang ketiga, kendala supply yang ketiga, kendala demand yang pertama. Makanya bunyinya. Jadi tinggal U3, V1. Ada polanya, coba kamu lihat. Kalau ini bilangnya 31, maka U-nya 3, V-nya 1. Ini cecek lagi di fungsi objektif, ya. Kalau 1, 3, sebaliknya. Ya, 1, 3, karena yang 1 tadi kan enggak dipakai, enggak disebutkan di sini. Harusnya boleh saja kamu bunyikan. Bu, berarti polanya di sini U1 plus V3 min 10 seharusnya. Boleh. Tapi karena U1 sudah dienolkan, bunyinya tinggal ini saja. Oke. Jadi secara umum, koefisien baris 0 bagi transportasi simplek itu akan berbunyi, ini ketika dikalikan, akan berbunyi UI plus VJ min CIG. Ini pasti, sudah. Tinggal nanti ketika kita bersesuaian dengan baris 1, atau pada U yang kita nolkan, kebetulan contoh kita tadi, U yang dienolkan adalah U1. Maka seluruh koefisien yang berhubungan dengan baris kendala pertama, yang muncul hanya B-nya. Karena U1-nya pasti sama dengan U. Gitu ya. Nah, ini teori secara lengkapnya. Nah, jadi C, apa, koefisien baris 0 bagi transportasi simplek transportasi itu selalu berbentuk seperti ini. Ya, itu tadi kan hanya yang pakai CBBB inverse main itu, perkalian itu tadi, perantara. Kita sudah tahu bentuk khususnya adalah selalu berbentuk permisalan, variable permisalan yang untuk kendala demand ke I, eh, kendala supply ke I, plus variable yang merepresentasikan kendala demand ke J, dikurangi koefisien biaya pada masalah tersebut, CIG. Ui, ya, koefisien yang berhubungan kendala supply ke I, plus VJ, koefisien yang berhubungan kendala demand ke J, dikurangi CIG. Jadi, ini pasti seperti ini. Kalau BV nilainya harus sama dengan 0, kalau bukan, akan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau lebih besar 0, berarti potensi XIJ adalah menurunkan nilai Z. Ya, kalau dia negatif, potensi XIJ malah menaikkan nilai Z. Nah, sekarang tujuan kita di modal transportasi itu adalah meminimumkan biaya. Berarti nanti yang dicari yang ini. Ya, kalau ada yang lebih besar 0, ya, Z-mu masih bisa lebih kecil lagi. Tapi kalau ternyata semua CIG sudah 0 atau kurang dari 0, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ya, karena sudah pasti, ya, ketika dirubah malah akan naik Z-mu. Ya, jadi nanti indikasinya adalah ketika kamu menemukan solusi pertama, cek pada BV pasti 0, dan BV akan ada 2 alternatif. Kamu akan senang kalau kurang dari 0 semua selesai. Tapi kalau masih ada yang positif, berarti solusinya belum optimal. Masih bisa diturunkan lagi nilai Z-nya. Gitu ya. Nah, khusus untuk yang BV, ini tadi, kan bentuknya sudah spesifik, ya. UI plus VJ min CIG sama dengan 0. Spesifik lagi di sini, karena sama dengan 0 ini tadi, bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. UI tambah VJ sama dengan CIG. Ini hanya untuk yang BV. Oke, nah, solusi pertama dari salah satu dari ketiga metode ini. Sudah pasti, ya. Terserah kalian, ya. Solusi yang nilainya lebih kecil, Z yang nilainya lebih kecil, biasanya lebih cepat untuk memperoleh hasil optimum. Tapi kalau misalkan Z-nya masih jauh, masih terlalu besar, ya bisa jadi langkahnya lebih lama, ya. Nah, penentuan solusi dengan metode simplex transportasi tadi, ya, kamu kan masih membayangkan ini UV-nya gimana saya nyari. Nah, ini lihat, ya, langkah-langkahnya. Langkah pertama, dibuat balance dulu, ya. Kalau tidak balance, seperti tugas kalian, ditambahkan variable dummy yang menunjukkan, apa, tujuan dummy, ya, nanti untuk sisanya. Kemudian langkah dua, sudah kalian lakukan juga, mencari solusi dasar pertama menggunakan salah satu dari metode ini. Langkah ketiga, manfaatkan sifat ini untuk seluruh BV, dan memisalkan U1 sama dengan 0, sementara terima dulu. Nanti, cari, ya, ini untuk BV saja. Tentukan dulu untuk BV-nya dulu. Baru, setelah itu, cari solusi UI dan PJ untuk seluruhnya, berdasarkan hasil yang ada ini. Kemudian, ketika sudah diperoleh, lengkapi koefisien baris 0 untuk seluruh sel. Dilengkapi supaya ketahuan mana yang koefisien baris 0-nya ada yang negatif, atau ada yang positif, atau sudah negatif semua. Kalau sudah negatif semua, ini, jika ada sel dengan koefisien baris 0 yang bernilai positif, maka belum selesai. Masih bisa kamu kecilkan. Caranya nanti dengan looping. Detilnya bagaimana, lihat, nanti saya contohkan. Tapi, kalau misalkan sudah ketemu semuanya negatif, selesai. Nah, ini ada catatan, jika mengenalkan, itu tidak harus U1. Bisa saja nanti ada satu baris atau suatu kolom yang banyak dipakai sebagai BV, sehingga tidak bisa ditemukan apa. Nanti kalian bisa memahami dari ilustrasi saya, tapi terima saja dulu. Jika dalam satu baris atau satu kolom terdapat BV, beberapa BV tanpa ada informasi. Kalau tadi baris, tidak ada informasi kolom yang lain. Kalau misalkan satu kolom tidak terdapat informasi baris yang lain, maka kamu bisa memilih baris atau kolom yang banyak BV-nya. Tadi itu sebagai yang dinolakan. U-nya atau B-nya. Nah, ini tablo bagi kasus powercoe yang sudah dicari solusi pertama menggunakan metode Northwest Corner. Ini saya taruh di sini. Metode Northwest Corner sudah menemukan solusinya seperti ini. Ya, ini sebagai solusi pertama. Nah, sekarang saya ilustrasikan perhitungan UU tadi. sudah saya taruh tempatnya di sini. Ya, U1 untuk kendala suplai pertama, U2 suplai kedua, U3 suplai ketiga, V1, V2, V3, V4, masing-masing untuk kendala diman 1, diman 2, diman 3, diman 4. Kemudian, yang menjadi BV adalah X11. Sehingga nanti ini yang kita selesaikan dulu penentuan koefisien baris 0-nya. Dengan memanfaatkan U1 sama dengan 0. Ya, U1 sama dengan 0. U1 sama dengan 0, saya bisa mencari V1 dengan memanfaatkan sifat U1 tambah V1 sesuai teorinya. Ini C-nya ya. Sesuai teorinya, harus sama dengan C11. C11 sama dengan 8. Berarti kalau V1, U1-nya sudah 0, V1 bisa kita temukan. Ya, hitungannya 8 kurangi 0. 8. Nah, V1 sudah ketemu 8. 8 ini bisa kamu pakai untuk mencari U2. Ya, karena di X21 ini BV juga. Ya, BV juga. Ya, akan bersifat U2 ditambah V1 harus sama dengan C21. Di sini C21 sama dengan 9. Ya, berhubung V1 sudah ketemu 8. Ya, 8. Berarti U2-nya bisa kamu hitung. Ya, 9 kurangi 8. Sampai dengan 1. Nah, U2 sudah ketemu, U1 sudah ketemu, V1 sudah ketemu. Jangan langsung nyari U3. Karena, tidak mungkin. Karena U3, U3 ini kan butuh BV-nya di sini. Pada U3, BV-nya di sini. Ya, kalau kamu memanfaatkan langsung pengincet nyari U3, tidak bisa. Karena BV ini, V3-nya juga belum tahu. Jadi, BV itu dipakainya bertahap. Cari dulu salah satu, cari yang lainnya. Nah, sekarang BV berikutnya yang bisa kita manfaatkan yang ini. Karena U2 sudah tahu. Ya, V2 belum bisa dicari dengan konsep yang sama. Ini saya tandai. Ya, X22 itu berarti memanfaatkan sifat U2 plus V2 sama dengan 12. U2-nya sudah ketemu 1. Berarti V2-nya bisa kamu hitung. Selisihnya kan? 12 minus 1, 11. Ya, V2 sudah ketemu juga. 11. Nah, kalau V2 ketemu, baru bisa kamu pakai, kebetulan di sini nggak ada ya. Nggak ada kolom yang butuh V2 lain. Nah, berarti ya sudah. Itu saja manfaatnya. Tapi U2 ini bisa kamu pakai untuk menghitung V3. Karena posisi BV berikutnya itu X23 yang hitungannya berhubungan dengan U2 plus V3 sama dengan 13. Nah, U2 yang sama dengan 1 ini bisa dihubungan dipakai untuk hitung V3 dengan selisihnya tadi. Ya, 13 kurangi 1 kemudian 12. Nah, V3 ketemu baru saya pakai untuk mencari U3. Jadi, tadi langkahnya, kenapa habis ini nggak boleh langsung U3? Karena kan belum nyampe, belum ketemu. Harus bertahap. Nah, ini pandai-pandainya memilih mana yang sudah diketahui. Saling terkait untuk menentukan. ya, disini U3 akhirnya bisa saya hitung dengan memanfaatkan sifat X3. 3 yang sama dengan BV. U3 tambah V3 sama dengan 16. 16-12 itulah U3-nya. 4 ya. Nah, terakhir ini dipakai untuk mencari V4. 3-4 jawabannya U3 tambah V4 harus sama dengan 5. U3-nya sudah tahu sama dengan 4. Berarti V4 selisihnya 5-4 sama dengan 1. Oke, sudah lengkap semua. Ya, dengan caratan U1 ini kita nolkan. Selengkapnya itu harus kamu tambahkan perhitungan untuk menghitung yang lain. Jadi, rumusan ini kita terapkan untuk seluruh sel. Ini tadi sudah saya lengkapi. 0, 1, 4, 8, 11, 12, 1. Ini yang saya taruh di sini nanti hitungan-hitungan koefisien baris 0-nya. Jadi, bukan X-nya ya. Yang saya taruh di sini nanti koefisien baris 0. Khusus untuk BV ini pasti 0 jawabannya. Yang ini yang bisa positif, bisa negatif. Ya, saya ulangi, saya awali dari X11 koefisiennya 0 tambah 8 min 8. 0. Yang di sini 1, 2, 0 tambah 11 min 6. Bukan 0. Ya, 5 jawabannya. 1, 3, ya, 0 tambah 12 min 10. Jawabannya 2. 0 tambah 1 min 9 min 8. Nah, ini ada yang negatif. Ini negatif. Ini plus, plus, ada 2 yang plus, ini ada yang negatif. Ini BV pasti 0, ini BV pasti 0, ini BV pasti 0, cek sendiri, yang bukan BV. 1 tambah 1, min 7, min 5. Negatif lagi. Sini juga bukan BV. 4 tambah 8, 12, min 14, min 2. 4 tambah 11, min 9, 6, plus, yang ini 0, 0. Nah, sekarang diingat-ingat, yang 0 itu sudah pasti, ada 2 koefisien plus, sisanya negatif, eh, 3 ya, ini, 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 sisanya minus. Nah, ini kasus minimize. Minimize itu, kalau sudah negatif, semua selesai, baris 0-nya. Nah, ini masalahnya, ada 2, ada 3, sel dengan baris 0 yang positif. Berarti di situ, kita masih harus mengoptimalkan, menurunkan lagi Z-nya, dengan cara memilih, koefisien baris 0, dengan angka positif terbesar. Di sini, ada di sel 3, 2. Ya, sel 3, 2 inilah sel dengan, koefisien baris 0, yang paling besar, sehingga, paling positif, sehingga, tidak boleh jadi NBV. Solusi berikutnya, harus menggunakan, X32 sebagai BV. Oke. Ya. Nah, dari hitungan tadi, ternyata, ya, kita sudah, menemukan bahwa, belum semuanya, berkoefisien negatif. Yang paling besar ada di sini, koefisiennya 6, koefisien baris 0-nya 6, sehingga, X ini, dipakai untuk, apa, harus dijadikan sebagai BV, untuk menurunkan nilai Z-nya. X32, ya, pada baris 3, kolom 2. Caranya bagaimana, nanti ini, harus kita kembalikan, yang saya taruh, di sini kan sementara, masih koefisien baris 0. harus dikembalikan lagi, ke, tapi BV-nya masih saya tandai, ya, ke, alokasi-alokasi, suplai, dari sumber ketujuannya, ya, sesuai, solusi dari, Northwest Corner tadi. Ya, jadi nanti ini, akan jadi, BV baru, menggantikan yang mana, nah, menggantikan yang mana itu, kamu harus tahu, alokasi di, semua BV, sehingga nanti ini bisa, yang semula jadi 0, alokasinya, dirubah menjadi angka positif, tapi tetap mempertahankan, jumlah ke kanan, dan jumlah ke bawahnya, tetap, yang ke kanan, harus sejumlah suplai, yang ke bawah, harus sejumlah diman. Ini belum saya munculkan, karena memang kita fokusnya, masih pada, perhitungan koefisien baris 0. Nah, tablo yang baru, yang di slide-slide ini, akan saya munculkan kembali, alokasi-alokasi, X-nya, supaya sesuai dengan suplai dan dimannya. Nih, kita kembalikan, ya, jadi ini tadi yang solusi dasar, dari northwest corner, yang ke kanannya sudah betul, 35, ini 50, ini 40, ke bawahnya 45, 20, 30, 30, U, dan V-nya sementara saya kosongi. Ya, sekarang balik lagi, fokusnya pada alokasi. Dan, ini tadi 0, X32, semula 0, akan kita jadikan BV. Nah, BV-nya itu, pasti mengusir, atau menghilangkan yang, entah yang mana, dari BV yang ada sebelumnya. Nah, caranya ini dengan konsep looping. Ya, jadi, pada sel 32 ini, saya tandai warna pink. Ya, dengan konsep looping, ini nanti, supaya demand dan supply ke kanan dan ke bawahnya itu tetap, ya, tetap betul penjumlahannya, maka, satu sel tertentu itu harus ada yang ditambah, harus ada yang dikurangi. Kalau kamu ingin memindahkan 10 di sini, berarti ini 10-nya harus dihilangkan. Harus pindah ke sini, ini harus dihilangkan. Nah, kalau 10 masuk ke sini, ke atas ini kan ya nggak boleh, ini 20. 20 juga harus berkurang, supaya kalau di total ke bawah tetap 20. Nah, kalau ini dikurangi, kesanannya kan juga harus berubah, ya, ini juga harus berubah. Jadi, sel di sekeliling calon BV ini juga harus mengalami perubahan untuk menyesuaikan supaya ke kanan dan ke bawahnya tetap sesuai supply dan demand yang dibutuhkan. Ya, konsep looping akan mulai dari, ya, sel yang akan dijadikan BV yang baru. Terus melewati BV-BV sekelilingnya sebagai titik pojok, tapi harus searah jarum jam. Jarum jam itu kan, kalau di, ini awal mulanya ya, searah jarum jam itu bisa ke atas dulu, ke kanan, terus ke bawah, atau ke kanan dulu, terus ke bawah. Nah, kayaknya itu nggak mungkin. Jadi, saya bisa ilustrasikan ada dua cara searah jarum jam perputaran yang berhentinya setiap pojok itu BV. Ke atas, ya, ini, BV berhenti. Ke kanan, BV berhenti. Jangan ke sana, ini bukan BV, ya, jadi pojoknya itu harus BV. Ini, BV berikutnya ini, terus balik lagi ke sini. Itu sesuai arah jarum jam. Ada lagi yang lain? Kebetulan tidak ada. Kalau kita pakai arah jarum jam yang ke sana, ini betul, ini BV 10, tapi kalau jarum jam, harusnya habis dari 10 ini ke bawah. Nah, di bawah sudah nggak ada lagi. Berarti satu-satunya, perputaran searah jarum jam yang berawal dari X32 adalah, ke atas, ke kanan, ke bawah, balik lagi ke sini. Ya, kemudian, ini nanti sel-selnya dinamakan sel ganjil. Yang awal mula tadi, kita beri nomor 0, awal mulanya, setelah itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, warnanya saya bedakan. 0 dan 2 itu yang genap. Warna pink, sedangkan yang 1 dan 3, warna kuning, itu ganjil. Alokasi perubahan kita lakukan. yang ganjil itu dikurangi, yang pink nanti, yang genap nanti ditambah. Pengurangannya harus memenuhi konsep minimize antara yang sama-sama ganjil ini. Ini sama-sama ganjil, 20 dan 10. 20 dan 10, minimumnya 10. Kenapa bukan 20? Nanti kalau yang dipakai yang 20, ada hasil negatif. Ini saya jelaskan dulu, yang minimumnya 10. 10. 10 ini nanti dipakai untuk mengurangi sel ganjil dengan angka 10, sel genap ditambah dengan 10. Lihat konsep saya. Setiap sel ganjil dikurangi 10, setiap sel genap ditambah 10. Jadi hasilnya, yang ganjil ini akan, yang ada di sini, kurangi 10, tinggal 10, yang ini habis. Bayangkan jika saya memilihnya, bukan minimize, tapi milihnya yang 20. Apa yang terjadi? Kalau saya pilihnya 20, ini akan 0, dikurangi. Yang ini minus. Nah, itu tidak boleh. Jadi alasan minimize tadi, terjadi kita pilih karena menjaga agar yang angka yang besar ini tidak sampai negatif. Karena nantinya akan dikurangi. Oke. Nah, jadi apa yang sudah kita lakukan tadi? Yang kuning dikurangi 10, sel pink ditambah 10. Hasilnya seperti ini. yang pink tambah 10, kuring kurangi 10, jadi 10. 20 itu pink ditambah. 20 tambah 10, jadi 30. Yang ini kuning, yang sel selanjutnya kuning, dikurangi 10, 0. Ya. sehingga hasilnya nanti kekangan dan kebawah akan tetap sama dengan 50, 40, ini kebawahnya tetap 30, ini kebawahnya tetap 20. Oke. Nah, hasil dari proses looping itu tadi, ya, menghasilkan BF, Basic Visible Solution yang baru. BFS yang baru, saya enggak cek berapa Z-nya, yang jelas, ini Z-nya akan lebih kecil dari yang sebelumnya. Ya, saya pastikan dulu, apakah ini memang betul, hasil yang sudah optimal. Ya, dengan memeriksa lagi koefisien baris 0, seperti tadi. Ya, balik lagi ke langkah 3, untuk menghitung seluruh U dan V. bagi koefisien baris 0 semuanya, tapi diawali dahulu dari BF-nya. Ya, nanti kalau sudah U dan V kita hitung, dan koefisien baris 0-nya sudah tahu semua, BF maupun bukan, baru ketahuan apakah solusi ini adalah solusi yang optimal. Ini solusi sementara, X1-135, X2-110, X2-210, dan seterusnya, belum kita pastikan sebagai solusi yang optimal. Oke, balik lagi, hitung U dan V-nya. Oke, nah, di slide ini saya kosongkan angka X-nya, saya tandai saja, letak-letak BV-nya tadi. Yang di warna abu-abu ini yang BV, yang bukan itu putih ini, enggak ada, bukan BV, 0 semua. Ya, kita ulangi langkah kita yang tadi secara bertahap, tapi fokus pada BV. Jadi, U dan V yang berhubungan dengan BV. Sama caranya seperti tadi, bertahap. Jangan tiba-tiba langsung ingin nyari V4. Enggak bisa. Kita awali yang ada U1-nya di sini, supaya ada U1-nya 0, supaya V-nya bisa ketemu. Jadi, saya pilih yang X1-1. Di X1-1 ini, U1 sudah 0, ya, V1-nya adalah perhitungan U1 plus V1 sama dengan 8. Karena U1-nya sudah 0, maka V1-nya juga bisa kita hitung sama dengan 8. Nah, kemudian jangan langsung hitung ini, karena juga tidak akan tahu, butuh U2, butuh V2, padahal tidak ada yang diketahui. Kita pakai yang ini dulu, yang sel 21. Karena di sel 21, U2 plus V1 harus 9. Di V1-nya 8, berarti U2-nya bisa kita hitung sama dengan 1. Nah, ketika U2 sudah tahu, baru hitung yang V2. Manfaatkan U2 plus V2 sama dengan 12. U2-nya 1, V2-nya 11. Nah, lanjut, U2 sudah tahu, cari yang di sini. Ya, U2 plus V3, U2-nya 1, V3-nya bagaimana supaya jumlahnya 13. Ya, berarti V3-nya 12. Jangan langsung sini juga. Yang sudah bisa kita kerjakan ini dulu, karena V2 sudah diketahui. U3 plus V2 sama dengan 9, padahal V2-nya sama dengan 11. Berarti U3 supaya 9 negatif. 9-11 sama dengan min 2. Baru ketika U3 sudah diketahui, kita hitung V4. Ya, min 2 plus V4 harus sama dengan 5. V4-nya bisa dihitung min 2 plus 7. Ya, betul. Ya, Nah, ini untuk BV hasilnya pasti 0. Sekarang yang belum kita hitung, yang bukan BV. Lengkapi, menggunakan semua U dan semua V. Sudah dihitung di sini. Table-nya sudah saya ubah. Ini UV-nya, U-nya lengkap, V-nya lengkap, kita hitung semua. Ini pasti 0. Ya, pasti 0. Dengan rumus ini, pasti 0. 0 tambah 8, min 8. Yang sebelahnya, 0 tambah 11, min 6, hasilnya 5. Yang ini, 0 tambah 12, min 10, 2. 0 tambah 7, min 9, min 2. Ini 0, 0, 0. Tinggal yang ini, 1 plus 7, min 7. 8 kan ya, min 7 plus 1. Yang ini, min 2 plus 8. Min 2 plus 8. 6. 6 min 4, 6 plus, min 14. 6 min 14. 6 min 14 berarti, min 8. Ya. Yang ini, berapa? Min 2 ditambah 11, plus 9, min 9, 0. Ini min 2 tambah 12, 10. Min 16, min 6, yang terakhir juga. Ya. Oke, dari sini, yang positif juga masih ada, ini dan ini. Ya, masih ada positif. Maka, kamu pastikan, ini bukan tablo optimal, yang BV-nya ini tadi, bukan yang optimal. Masih bisa diperbaiki lagi, dengan memilih ini. Ya, yang selnya memiliki koefisien baris 0, paling positif. X berapa itu? X 1, 2. Jadi, lanjutannya nanti adalah, membuat supaya, X 1, 2 sebagai BV. Menggantikan, entah yang mana, dari BV-BV yang lain. Oke. Oke, seperti yang tadi saya bilang, karena semuanya belum positif, belum negatif, masih ada yang positif, dan positif terbesar ada di sini, maka, belum optimal, ya, sel yang, bagian nilai positif, baris 0 tadi, yang paling besar, adalah sel 1, 2. X 1, 2, akan kita pakai, untuk BV yang baru. Sekarang, konsep looping kita terapkan. Ketika ingin menerapkan sel, konsep looping, ini, harus di, apikan terlebih dahulu, kembalikan ke alokasi XX-nya. Di tablo-nya, saya kembalikan ke alokasi X yang tadi, ya, supply total, diman totalnya, bagian yang, menjadi, sel, dengan, calon BV yang baru, yang koefisien baris 0, yang tadi, paling positif, kita tandai, baru kita terapkan, konsep looping, untuk, bagaimana, mengisi, ini yang tadinya 0, menjadi sesuatu. Nah, sekarang, konsep loopingnya, seperti tadi, harus, bergerak, ya, merujuk pada, BV-BV di sekitarnya, BV sekitarnya itu, dijadikan titik pemberhentian, atau titik pojok, supaya, searah jarum jam, dan kembali ke ini sendiri. Konsep pembentukan looping, itu, ada dua sama seperti tadi, searah jarum jam, itu bisa langsung ke sana, tapi sebelah sana, terus, balik ya, tapi di sana kan, tidak ada BV sama sekali, tidak ada pemberhentian sama sekali, jadi, tidak bisa kita pakai. Ini, bisa kita, bawa ke bawah, nanti ke bawah, muter balik ke sini, ya, cuman berhentinya, pojoknya itu, harus BV. Kalau kamu ke sana, ini, berhenti di sini, harusnya ke kiri kan, habis turun ke bawah, langsung ke sini, ini, ini sudut pertama, ini sudut kedua, boleh saja, tapi, sudut ketiganya, tidak nemu, karena ke kiri ini, tidak ada siapa-siapa, ya, tidak ada BV yang lain. Sehingga, satu-satunya jalan, untuk menentukan loop, ada, ini pojok pertama, ini berhenti di sini, sebagai pojok kedua, berhenti di sini, sebagai pojok ketiga, ini pojok keempat. Balik lagi ke sini, oke, oke, looping yang bisa kita lakukan, dari X, satu-dua, ke dua-dua, dua-satu, satu-satu, balik lagi ke dirinya sendiri. Nah, nanti sama seperti tadi, diberi nomor, yang ini, ya, yang awalnya ini, sel nol, sel satu, sel dua, sel tiga, nol, satu, dua, tiga, yang pink ini, yang nanti, dikurangi, eh, yang pink ini, nanti yang ditambah, yang kuning yang, dikurangi, ya, alokasi pengurangannya, adalah dengan mencari, minimum dari, tiga, lima, dan sepuluh, supaya kalau dikurangi, tidak ada yang negatif, oke, oke, minimum dari, tiga, lima, dan sepuluh, sepuluh, nanti yang kuning, dikurangi, yang pink ditambah, kurangi saja, jadi yang ini, akhirnya nanti, akan jadi nol, yang ini, akan jadi dua puluh lima, yang ini, plus sepuluh, yang ini, jadi dua puluh, seperti itu, oke, saya ilustrasikan, ulangi lagi, ya, plus sepuluh, nol, plus sepuluh, dua lima, jadi yang pojok ini, bisa nol, karena dikurangi, ya, yang ini, nol, karena dikurangi, ini tinggal, dua puluh lima, karena sebelumnya, tiga lima, kurangi sepuluh, yang ini tadinya, nol, bertambah sepuluh, yang ini tadinya, sepuluh, bertambah, menjadi dua puluh, dengan cara kita, melakukan alokasi, itu tadi, ke kanan, tetap, ini tiga puluh lima, ini tetap sepuluh, ini tetap, empat puluh lima, oke, apakah sudah optimal, belum tahu, hitung lagi, U dan P, seperti tadi, oke, gitu, ini tandanya, ya, masih saya, alokasinya, masih saya pertahankan, U dan V nya, belum saya kasih apapun, belum hitung, ya, sudah optimal atau belum, mulai lagi perhitungannya, dengan mengabekan, sementara, X, X, ya, lakukan, sekali lagi, ya, kamu bisa melakukan, perhitungan sekali lagi, cari loop sekali lagi, baru, di sini, tablo optimalnya, sekali lagi, kalau nggak salah, kamu coba sendiri, ini tablo optimalnya, jadi, di tablo optimal ini, kita proleh, solusi terakhir, ya, BV nya ada di, X1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, dan, 3, 4, sudah saya periksa, perhitungan U dan P nya, ini, U1 nya 0, U23, U33, V16, V26, V310, V42, yang BV ini 0 semua, ini koefisien baris 0 ya, bukan alokasi, 0, yang ini, kalau kamu periksa, 6, min 8, min 2, 0, tambah 2, 2, 2, min 9, jadi, min 7, 3, tambah 6, 9, 9, min 12, min 3, dan seterusnya, ya, semuanya, selain BV, sudah minus, ini, minus 2, minus 7, minus 3, minus 2, minus 5, minus 3, baru ini kita namakan, selesai, solusinya sudah optimal, saya bisa hitung ini, Z nya, ya, perhitungan Z, adalah dengan mengalihkan, masing-masing ini, dengan biayanya, 10 x 6, 25 x 10, 45 x 9, 5 x 13, sampai terakhir 30 x 5, yang ini 0, 0 x 8, ya, 0 x 9, ya, 0, dengan hasil yang sudah sangat berkurang jauh, relatif terhadap solusi, pertama tadi, ya, ini jadi, 10 x 10, 10 x 10, oke, nah, sekarang, konsep pembentukan loop, yang nanti, akan, bisa jadi, kalian ada sedikit, apa, tantangan, ya, coba lihat di sini, ini loop, yang tadi saya contohkan, selalu seperti ini, ya, misalkan berawal dari sini, nah, harusnya kan, kalau sarah jarumnya, bisa ke atas, terus ke kanan, ini kan, katakan ini, saya kasih tanda ya, katakan ini tadi, ini, sorry, sorry, di sekitar ini, titik ini adalah titik, atau sel ini semula bukan BV, ini BV, ya, katakan ini juga BV, ini BV, ya, ini BV, ya, tapi sebelah sini nggak ada BV, ya, yang saya tanda itu BV-nya cuma ini, ya, saya bisa saja dari sini ke kanan, terus ini berhenti di sini, tapi, tidak dihancurkan ini sebagai pojok, karena ke kirinya kan nggak ada siapa-siapa, nggak ada BV lagi, ya, makanya, turunnya langsung sampai ke bawah, jadi, ketika, saya memiliki posisi BV yang seperti ini, pojoknya langsung drop ke bawah, karena ketika mengarah ke kiri, BV berikutnya hanya ada di sini, kalau dari sini ke sana nggak ada BV, nggak bisa balik ke posisi semula, ke atas juga nggak bisa dari ke atas, karena di sana-sananya nggak ada, oke, nah, kalau seperti yang kedua, itu juga dinamakan loop, karena bisa jadi, ya, ini harus BV, ini harus BV, ini harus BV, ya, harus BV, ya, pojok-pojoknya ini harus BV, bu, kok bisa zigzag, ya, memang terpaksa, karena, kalau mau langsung nggak bisa, ya, jadi ini, kamu lakukan jika terpaksa, karena tidak bisa langsung, ya, jadi, kenapa ini jalurnya dipilih seruat ini, ya, karena posisinya, ya, mau langsung nggak bisa, jadi mau balik ke titik awal ini, posisinya harus, dengan catatan, pojoknya ini selalu BV, ya, oke, seperti itu, kalau yang ini bukan, ya, kalau yang ini bukan, karena ada unsur diagonal, ya, ini bisa dihindari, ya, kalau, misalkan, ketemu BV yang di sana, kalau misalkan di sini ada BV-nya, baru seharusnya tidak memilih yang ini, tapi milihnya yang ini, baru balik sini, ya, jadi nggak boleh milih diagonal seperti ini, harus ke titik-titik BV, oke, nah, nanti kalau ada pertanyaan tentang loop, atau pembentukan ini, bisa kalian tanyakan, suatu sesi diskusi, terus akan coba saya petunjukkan, di hasil tugas kalian, minggu lalu, bagaimana kemungkinan-kemungkinan, pemilihan U yang di nolkan, jika tidak bisa memanfaatkan U1 yang sama dengan U, oke, atas perhatiannya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,